Intro Dalam rombongan itu, ada orang dari Eropa yang ikut. Ketika melihat seorang timnya terluka, orang Eropa ini bertanya, kenapa tangannya bisa berdarah? Kemudian dijawab olehnya, Kakarut. Orang Eropa tersebut menirukan kata Kakarut dengan lidah yang tidak fasih, sehingga sebutannya menjadi Kakarut. Selamat datang di channel Duo Saudara TV. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, silakan tekan tombol subscribe dulu, dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Intro Sahabat Duo Saudara TV Sejarah Kabupaten Garut Konon berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan Yang terjadi pada tahun 1811 Yang dilakukan oleh Dendels Dengan alasan, produksi kopi dari Limbangan menurun hingga titik nol Dan Bupati Limbangan pada waktu itu menolak untuk menanam nila atau indigo Atas kejadian tersebut, pada tanggal 16 Februari 1813 Letnan Gubernur Thomas Raffles Mengeluarkan surat keputusan Tentang pembentukan Kabupaten Limbangan di Kota Suci Namun untuk dijadikan Kabupaten, wilayah Kota Suci dinilai tidak memenuhi syarat Karena dinilai terlalu sempit Oleh sebab itu, Bupati Limbangan Adipati Adi Wijaya Membentuk tim khusus untuk mencari lokasi bakal kabupaten Awalnya tim menunjuk kawasan Cumura Yang letaknya sekitar 3 km sebelah barat Suci Yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Pidayahun Akan tetapi Di Cimura ketersediaan air bersih langka Sehingga tidak layak dijadikan kabupaten Kemudian tim pergi ke arah barat Sekitar 5 km dari Suci Dan menemukan wilayah yang dianggap cocok Untuk dijadikan kabupaten Selain tanahnya yang subur Tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke sungai Cimanuk Serta pemandangannya yang indah Karena dikelilingi beberapa gunung Seperti Gunung Cikurai Gunung Papandayan Gunung Guntur Gunung Galunggung Gunung Telaga Bodas Dan Gunung Karacak Ketika seorang tim ekspedisi mencari sumber mata air Berupa telaga kecil yang tertutup semak pelukar berduri atau maranta Tangannya tak sengaja tergores duri sampai berdarah Atau dalam bahasa Sunda Disebut Kakarut Dalam rombongan itu ada orang dari Eropa yang ikut Ketika melihat seorang timnya terluka Orang Eropa ini bertanya Kenapa tangannya bisa berdarah Kemudian dijawab olehnya Kakarut Orang Eropa tersebut menirukan kata Kakarut dengan lidah yang tidak fasih Sehingga sebutannya menjadi Gagarut Sejak saat itu Para pekerja dalam rombongan panetia pembukaan kabupaten Menamai tanaman berduri tersebut Dengan sebutan Kigarut Dan telaganya dinamai Cigarut Dengan ditemukannya Cigarut Daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut Cetusan nama Garut juga direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Limbangan Nah itulah asal-usul kota Garut Jawa Barat Yang bisa kami bahas dan kami rangkum Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai Mohon maaf jika kami salah Dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat Di dalam video ini Tetap jaga kekompakan Dan salam 2S Seduluran selawase Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!